Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadu'ala ilaih laluh, shadu'ana mahamad wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah, kita masuk ke mata kuliah metode penelitian bisnis. Ini mata kuliah yang sangat penting sekali. Penting kenapa? Karena sebagai seorang akademisi, sebagai seorang calon sarjana, kalian diminta untuk memiliki kemampuan melakukan penelitian. Penelitian tidak lepas dari metode penelitian. Kalau kalian tidak tahu metodenya, maka kalian akan sulit untuk membuat penelitian. Terus yang kedua, ada kata-kata bisnis. Jadi penelitian kalian itu tidak lepas dari bisnis, karena kalian adalah mahasiswa kewirausahaan. Yang kedepan atau sekarang pun kalian sudah seharusnya menjadi seorang pengusaha. Jadi penelitianmu nanti itu yang ada hubungannya dengan bisnis. Baik, saya akan izin share materi. Sudah ada yang punya share-sharean ini? Link Miro ini? Belum, Pak. Saya copykan Link Miro. Oke, saya kembali ke sini. Yang pertama, ini kita technical meeting dulu ya. Iya, Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, yang pertama, kita tetap menggunakan sepada. Jadi sepada itu, kalian bisa lihat ada materi yang saya share. Kalau di sini yang hari pertama, pendahuluan metodologi penelitian bisnis untuk skripsi. Apa itu penelitian bisnis, itu saya sudah jelaskan di sini. Materi kalian bisa lihat. Dan di situ juga ada Link Miro penelitian, termasuk Link Miro yang barusan saya share. Itu sudah saya taruh di situ. Dan yang ketiga, absensi semuanya menggunakan sepada. Seperti kuliah pagi tadi yang sebelumnya, kuliah kita ini saya rancang berbasis proyek. Jadi materinya silakan dipelajari sendiri. Tapi saya akan fokus kepada prakteknya, bagaimana nanti kalian membuat penelitian. Jadi saya tidak akan memberikan materi lagi tentang penelitian bisnis. Karena saya sudah buat videonya, dan saya sudah share di YouTube, juga saya share di sepada. Jadi tugas kalian adalah mempelajari. Mempelajari apa, Pak? Ini sudah selalu di sini, kalian juga bisa klik, copy, dan klik linknya semuanya. Apa jawabannya isinya? Pertama, pendahuluan metodologi penelitian. Ini isinya sama seperti yang ada di sepada sini, ya. Sama. Kalau ini saya berikan semuanya ke kalian, teman-teman bisa langsung melihat seluruh video, bisa dilihat langsung. Tapi kalau di sepada, nanti akan saya upload satu per satu. Yang penting di sepada kalian absen. Pertama, metodologi penelitian. Yang kedua, referensi buku metodologi penelitian. Ini kalian tinggal klik, kalian bisa download satu buku. Kalian bisa pelajari. Yang ketiga, ada pedoman penulisan skripsi. Ini juga bisa kalian download. Jadi bab satu isinya apa, bab dua isinya apa, bab tiga isinya apa, bagaimana tata cara seminar proposal, itu ada di sini. Kalian tinggal download, kalian tinggal pelajari. Saya tidak akan membahas ini, ya. Karena kalian bisa pelajari sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan ini adalah senternya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa harus lebih aktif untuk belajar. Bukan dosen. Kalau saya hanya memberikan fasilitas. Ini loh bukunya, ini materinya, silakan dipelajari. Saya akan fokus kepada bagaimana prakteknya kalian meneliti. Saya lanjutkan. Yang keempat, saya sudah berikan link, ada 50 contoh skripsi. Yang kalian bisa lihat, kalian bisa download. Akan tetapi, contoh-contoh ini, kebanyakan modelnya adalah model manajemen. Belum model kewirausahaan atau model bisnis. Nanti saya akan buatkan lagi contoh-contoh artikel atau skripsi yang cocok untuk kewirausahaan. Jadi kalau konteksnya hanya metodologi penelitian, ini cocok 50 skripsi ini. Tapi kalau konteksnya untuk mahasiswa perusahaan, ini masih belum pas. Nanti akan saya berikan lagi yang lain. Yang lain itu akan kita lakukan ketika kita melakukan, ngejakan tugas praktek. Yang kelima, ada metodologi penelitian. Ada dua video. Kalian bisa lihat. Yang ketujuh, ada research gap. Cara cerdas mencari judul skripsi. Apa itu research gap? Silahkan ditonton langsung. Saya tidak akan menjelaskan materi. Karena saya sayang waktunya. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Itu juga yang menjelaskan adalah saya juga. Jadi saya tidak akan mengulangi. Yang kedelapan, research gap update. Yang kesembilan, perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ada part satu, part dua. Ada part tiga. Ada tiga video. Kemudian, ada tujuh tip skripsi. Cepat menyelesaikan skripsi. Itu juga sudah ada videonya. Silahkan ditonton. Yang ketiga belas, saya berikan contoh publikasi penelitian. Ini saya membuat penelitian, membuat artikelnya, kemudian saya videokan. Kalian bisa lihat supaya punya gambaran. Seperti apa sih penelitian itu? Kemudian, saya juga berikan video proses pengembangan keurauan usiaan di keurauan tinggi melalui keurauan usiaan intelektual. Ini juga penelitian saya. Saya buat artikelnya dan saya buat YouTube-nya. Kemudian, ada lagi video cara membuat abstrak untuk skripsi, tesis, atau artikel. Hubungannya dengan metode penelitian bisnis. Ini kalian bisa lihat. Kemudian, yang ke-16, cara cerdas cepat menyelesaikan bab satu pendahuluan. Itu sudah ada. Kemudian, cara cerdas menyelesaikan skripsi bab satu pendahuluan, part dua. Kemudian, bab dua tinjuan pustaka juga ada videonya. Kemudian, analisis skripsi. Jadi, ini diskusi teman-teman kakak kelasmu kemarin tentang sebuah skripsi mereka analisa dan didiskusikan. Jadi, kalian bisa lihat. Kemudian, ada presentasi kelompok empat yang mereka saya berikan tugas untuk membaca skripsi dan mempresentasikan isinya apa. Kemudian, ada cara cerdas menyelesaikan skripsi bab tiga metodologi penelitian. Bab satu, bab dua, bab tiga. Kalian sudah bisa seminar proposal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya bisa didengar, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, bisa. Baik. Jadi, kalian bisa buka nanti link mironya dan bisa akses seluruh materi yang sudah saya buat videonya. Terus, pertemuan kita selanjutnya kita mau ngapain, Pak? Nah, yang kita lakukan adalah kita praktek melakukan penelitian. Jadi, di sini saya sudah buatkan kanvas. Kanvas, ya ini kanvasnya. Kanvasnya judulnya Research Model Builder Kanvas. Jadi, di sini dibagi menjadi ada sembilan kotak yang kalian harus isi. Ditambah judul dua. Nah, ini misalkan. Artikel atau judulnya itu apa? Kalian tulis di sini. Kemudian, reason, kenapa aku memilih artikel ini? Itu kamu tulis. Terus, kemudian literatur. Literatur dalam penelitian itu apa? Itu nanti ditulis di sini. Kemudian ada observasi dan argumen itu ada di sini. Intinya adalah nanti kita akan belajar tentang artikel atau penelitian orang lain. Kemudian kita masukkan ke dalam kanvas ini. Kita masukkan ke dalam kanvas ini. Kita akan tahu apa sih hipotesisnya dari penelitian itu. Kita tulis di sini. Sempel penelitiannya itu ada berapa banyak sih? Dan siapa saja, kita tulis di sini. Kemudian metodologi yang dipakai itu apa sih? Kita tulis di sini. Ini, saya sudah siapkan contoh. Seperti ini contohnya. Misalkan ini artikel saya. Judulnya, percepatan peningkatan kemampuan perusahaan mahasiswa melalui pembelajaran bisnis berbasis proyek di masa pandemi COVID-19. Literaturnya apa literaturnya? Ini, pendidikan perusahaan telah mampu menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa hingga pada level yang sangat tinggi di atas rata-rata minat usaha mahasiswa negara maju seperti Jepang, Norwegia, dan Norwegia. Ini penelitian dari Indartir dan Rosyana tahun 2008. Literaturnya mana lagi? Ini penelitian dari Ernawati menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha dengan membuka usaha baru. Jadi kenapa kok dari tadi pagi saya bilang model pembelajaran berbasis proyek? Ternyata ada penelitiannya, itu sangat membantu untuk membuka usaha baru. Makanya semuanya sekarang saya buat berbasis proyek. Jadi tidak hanya teori yang saya sampaikan, tapi kita langsung belajar. Ada pengalamannya kalian untuk membuat, sehingga lebih diingat di otak. Sampai di sini bisa ditangkap apa yang saya sampaikan? Iya Pak, bisa. Oke silahkan, saya buka pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak. Silahkan. Jadi untuk di tabel research model BWID ini itu, kita mengerjakannya step by step ya Pak? Dari literatur, kemudian observation, dan seterusnya gitu ya Pak? Iya, nanti kita pelan-pelan. Jadi nanti saya yang membimbing ya. Misalkan gini, hari ini saya menceritakan semuanya technical meeting apa yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan. Tadi kan saya ceritakan, kalian harus mempelajari materinya dari video-video yang saya berikan. Yang kedua, nanti setiap kali pertemuan, saya akan memberikan kalian sebuah artikel. Silahkan dibaca artikel, kemudian terjemahkan artikel itu ke dalam kanvas ini. Tadi kan saya sudah kasih contoh, ini artikelnya judulnya ini. Kemudian literatur yang ada di tulisan saya itu ini, 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 tulis semua kayak gini. Observasi dan argumennya itu apa ada di sini. Ya, paham ya? Saya belum masuk ke detail nih. Saya baru menjelaskan secara garis besar dulu. Supaya kalian tahu apa yang akan dilakukan selama satu semester ini. Oke. Apa nanti outputnya Pak? Outputnya yang pertama, satu. Kalian mampu membaca artikel. Artikel itu nanti kalian terjemahkan menjadi satu model ini. Satu artikel, satu model. Ya, nanti akan ada tugas, saya beli artikelnya, kalian terjemahkan ke dalam model ini. Kemudian ada suatu saat, kalian saya beri tugas untuk mencari artikel, kemudian terjemahkan ke dalam model ini. Saran saya, dan wajib juga, setiap artikel yang kalian baca itu berurutan atau bertalian saling sambung-menyambung, sehingga bisa kalian gunakan untuk tugas di akhir kuliah ini untuk membuat penelitian atau artikel kalian sendiri. Jadi kalau misalkan penelitian ini adalah saya mempercepat peningkatan kemampuan kumerausahaan, mahasiswa melalui pembelajaran bisnis bergulasi proyek, maka nanti saya akan mencari artikel orang lain yang ada hubungannya dengan ini. Jadi nanti sangat mendukung penelitian saya selanjutnya. Sampai di sini, bisa dipahami atau tidak? Bisa Pak. Oke. Saya? Oke. Jadi sekali lagi, saya tidak akan masuk ke teori, karena teori saya sudah banyak jelaskan dan saya sudah punya banyak YouTubenya, kalian tinggal belajar. Jadi sekarang tinggal kalian sendiri mau belajar atau tidak. Pertemuan kita adalah selalu membahas tentang praktek, proyek. Toolsnya yang saya gunakan adalah kanvas ini. Mungkin minggu depan, minggu depan, atau sekarang jam berapa? Masih ada waktu. Kita selesai sampai jam 10 ya. Masih ada satu jam lagi. Hari ini, hari ini saya akan mengajari kalian tentang kanvas ini. Jadi saya akan membacakan satu persatu, kita diskusikan apa sih kanvas ini. Kemudian minggu depan, saya akan carikan satu artikel. Selama satu minggu kalian baca artikel dan kalian isikan ke dalam satu kanvas. Misalkan ini saya sudah kasih nama, misalkan Elif, Anggita, ada Nisa. Nanti kalau yang belum ada, kalian copy sendiri. Kemudian artikel yang saya berikan itu kalian isi, seperti saya mengisi ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Jangan hanya fokus di prakteknya. Kalian juga harus melihat video saya, supaya kalian tahu apa sih metode penelitian itu, apa sih kualitatif dan kuantitatif itu, bagaimana membuat abstrak itu, kalian tetap harus kuasai materi dasarnya. Kalau di sini saya melakukan prakteknya, jadi kalau kuliah yang kemarin-kemarin saya ajari materinya, prakteknya itu tidak ada. Prakteknya begitu kalian skripsi itu sibuk, baru aduh, saya akan-akan baru mulai. Jadi yang bimbingan-bimbingan saya itu pada kelabakan semua. Dan sekarang saya ubah metodenya, materi itu saya berikan lewat video, kalian pelajari sendiri. Ketika kalian punya waktu, lihat videonya, kalian pelajari. Sudah saya kasih bukunya juga, bukunya silakan dipelajari, yang kurang jelas. kemudian pertemuan kita selalu disimpungkan dengan kita praktek. Praktek membaca artikel, praktek untuk membuat penelitian. Pertama nanti saya berikan artikel kalian terjemahkan ke dalam kanvas ini. Yang kedua adalah, saya minta kalian untuk mencari artikel sendiri, biasanya di Google Scholar. setelah nemu yang sesuai dengan pattern atau pola penelitian yang Anda inginkan, buat kanvasnya, masukkan ke kanvasnya. Kemudian yang terakhir, saya minta kalian untuk membuat penelitian kalian sendiri. Usahakan tugas akhir, itu bisa dilanjutkan sampai skripsi kalian. Jadi skripsi kalian tidak mulai dari nol. Jadi seakan-akan sekarang ini, saya memimpin kalian skripsi sekalian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Ini kira-kira berat atau tidak ini mata kuliah ini? Kalau menurut saya lumayan. Cukup berat, Pak. Berat, Pak. Oke. Saya tanya, kalian mau saya kasih yang ringan atau yang berat? Ringan aja, kalau dari saya. Oke, yang lain. Kalau dari saya, tidak apa-apa sih, Pak, berat. Karena nanti skripsi juga biar agak ringan gitu. Karena kita sudah terbantu di sini. Yes. Itu bagus, itu jawaban yang bagus. Oh, yang lain. Gimana? Mau saya kasih yang berat atau yang ringan? Kalau yang ringan, silakan kalian melihat video saja. Selesai mata kuliah, sudah. Itu ringan. Nanti kalau yang ringan kita kaget, Pak, waktu skripsi. Jadi, ya. Kita mulai belajar aja di sini. Ya. Kebanyakan teman-teman kalian itu kaget semuanya ketika harus menyelesaikan skripsi. Akhirnya, Pak. Nggak hanya mahasiswa, saya juga kelimpungan juga. Kenapa? Karena saya harus membimbing mulai dari nol. Kalau sekarang kalian sudah mendefinisikan, nanti tinggal enak. Syukur-syukur, kita kan masih punya 16 pertemuan nih, satu semester. Itu sebenarnya cukup untuk membuat penelitian. Untuk membuat skripsi itu cukup. Syukur-syukur, selesai mata kuliah ini, proposal seminar selesai, skripsi selesai. Bisa? Amin, Pak. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Saya minta komitmennya ya. Komitmennya apa? Kan kita waktunya sangat terbatas. Metode kita juga metodenya basis project. Kalian kan tahu tadi sejak EP5, kita membuat proyek, di sini kita juga membuat proyek. Jadi kalau misalkan saya bilang masuk jam 7, itu jam 7 kita sudah ada di ruangan. Kita nanti selesai jam 10, jam 10 kita selesai. Kita biasakan kita disiplin. Karena pengusaha itu harus disiplin. Kalau dia menetapkan waktu, saya mau launching produk, itu pada bulan ke-10. Ya bulan 10 harus launching produk. Kenapa? Karena dia sebelum bulan 10 sudah mereka umumkan. Kayak Apple itu loh, saya mau launching produk baru bulan sekian-sian-sian. Bulan sekian-sian-sian sudah ditunggu, pembeli itu sudah nanti di depan tuku mereka. Kalau mereka tidak bisa me-launching produk, tidak akan percaya omongannya yang selanjutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Berarti mata kuliah metodologi penelitian ini mengarahkan kita untuk menyusun skripsi. Step by step-nya. Yes. Dan skripsinya adalah skripsi orang bisnis. Bukan skripsinya orang manajemen. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ini, Pak. Berarti, apa namanya itu? Kemungkinan misalnya ini, apa metodologi penelitian kita sudah ada, bisa jadi itu bisa kita gunakan untuk skripsi. Bisa. Bisa. Oh, iya. Set, set. Nanti, bagaimana tata cara penulisan skripsi. Tadi kan saya sudah kasih tadi, ada aturannya tadi. Ya. Mana tadi itu. Kalian lihat. Berarti apa sih tata cara membuat pedoman penulisan skripsi yang bisa di-download di sini. Cara membuat bug itu bagaimana, penulisan bug 1 bagaimana, apa saja isinya ada di sini. Siap, siap, siap. Terima kasih, Pak. Nanti juga akan saya share mungkin skripsi kakak kelasmu yang sudah selesai. Jadi polanya kalian tinggal nyuntuh. Silahkan pertanyaan yang lain. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya masuk ke materi. Nyecil materi sedikit ya. Ini bukan materi. Tapi ketika mau praktek, itu kalian harus tahu kanvas ini apa. Mengapa sih kita menggunakan kanvas desain penelitian? Pertama, kita menyatukan komponen penelitian Anda. Dapatkan ide, pemikiran, dan pertanyaan dari kepala Anda dan masuk ke satu halaman. Atur ini kanvas untuk menyatukan komponen proyek penelitian Anda dalam satu halaman. Jadi kalau dulu tanpa kanvas ini, kalian masukkan ke saya, itu kan berlebar-lebar buku. Berlebar-lebar halaman. Saya harus membaca, kalau misalkan proposal gitu ya, bab 1-3, itu paling tidak ada 20 halaman. Saya membaca satu-satu, itu capek. Tapi begitu ada kanvas ini, saya hanya melihat hanya satu kanvas ini saja. Dari kanvas ini, saya bisa tahu literaturnya pakai siapa ini. Kemudian hipotesanya apa. Metode penelitiannya dipakai apa. Saya bisa langsung tahu. Sample-nya apa. Saya bisa langsung tarik gini. Hanya dengan satu lembar. Judulnya apa. Saya langsung tahu, oh ini masih kurang benar. Oh ini masih ini. Langsung tahu dari sini. Tapi kalau dari bolak-balik buku, kalian bisa bayangkan, judulnya mau ngobong. Balilah. Ini obyeknya apa ini. Ini sampelnya apa ini. Ini metode penelitiannya kualitatif atau kualitatif. Ini sangat menyulitkan. Tapi begitu dalam satu lembar ini, semuanya akan menjadi gampang. Lebih praktis ini. Lebih praktis. Terus kenapa kok saya hanya memilih satu myro saja. karena nanti kalian bisa saling melihat, saling belajar dari satu sama lain. Apalagi nanti kalau misalkan satu tipe penelitiannya. Kalian bisa saling mengambil referensinya. Oh, ada literatur itu ya? Saya mau dong. Kamu diambil dari mana? Mutip dari mana? Oh, dari sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini nekak pinter, rugi. Materinya bagus. Terus yang kedua. Oke. Ini keuntungannya kalian bisa baca sendiri. Kalian bisa baca sendiri. Saya tak masuk ke kanvasnya saja. Oke. Yang pertama, artikel, judul, penulis, dan jurnalnya, dan tahunnya. itu kalian tuliskan di sini. Pertanyaannya, kalian tahu enggak artikel itu apa? Jangan-jangan, tapi saya bilang artikel, kalian enggak tahu. Artikel itu apa? Halo? Saya menjawab. Artikel itu merupakan tulisan-tulisan dari hasil sebuah kegiatan penelitian. Baik itu aktivitas kegiatan penelitian maupun sebuah pengerjaan. Oke. Di mana kalian bisa cari artikel? Di Google Scholar ini, Pak. Ya, di Scholar carinya ini. Kalian tinggal mengetikkan topiknya, Pak. Misalkan, saya mau cari yang ada hubungannya dengan bisnis model kanvas. Nah, ini banyak sekali artikel yang hubungannya dengan itu. Cari yang yang kalian inginkan apa? Saya tulis di sini. Misalkan, Business Model dan Design Thinking. Baik itu yang dari luar negeri maupun dari danau. Iya, Pak. Misalkan yang model, ini tadi. Saya mau cari yang ini. Saya mau cari model kanvas. Apa kuncinya skripsi yang sesuai dengan keperusahaan? kuncinya adalah penelitian itu, objeknya adalah pengusaha. Jadi, pengusahanya bagaimana pengusaha itu mengelola bisnis. Jadi, bukan manajemennya, bukan tata kelelai keuangan untuk pengusaha. Nah, itu manajemen. Tapi kalau bagaimana strategi pebisnis untuk keluar dari masalah pandemi. Nah, itu kewirausahaan. Sampai di sini bisa dipahami. Gih, bisa, Pak. Lebih ke pokok-pokok bisnisnya gitu, Pak. Lebih ke bagaimana pengusaha itu. Pengusahanya. Apa yang dilakukan pengusaha itu. Berarti yang perlu diperhatikan adalah kata kunci objeknya ya, Pak. Kata kunci objeknya. Misalkan saya tampil. Nah, ini boleh nih. Redesign bisnis model kanvas kafe angkringan. Ini boleh. Perancangan model bisnis restoran, tukang shop. Nah, ini boleh nih. Contohnya ini satu. Nah, ini. Kalian bisa lihat ini. Abstraknya ini. Kalian bisa download full text-nya di sini. Ya, caranya ini. Ya, tinggal download. Yes. Oke. Ini nanti saya share ke... Ke mana? Ke... Grup. Silahkan... Kalian kerjakan nanti. Berarti ini itu, Pak ya. Tugas artikel pertama kita. Ya. Apa kalian... Metode... Saya mulai sejak awal memperkenalkan kepada kalian artikel. Artikel pengarang siapa, jurnal siapa, jurnal siapa, tadi saya sudah ajarkan. Kemudian... Kemudian... Nah... Nah, ini saya kembali lagi di sini. Kembali lagi. Tadi kan kita ambil yang ini ya. Ini ya. Kalau kalian mau namanya citasi, mengambil. Ini... Saya tanda kutip ini, kalian klik ambil yang apa. Ini kalian copy. Terus masuk ke... Myro tadi. Pasted. Nah, ini. Ini masukkan ke sini. Silakan. Bisa juga pakai ini. Nah, ini juga boleh. Ini sini ya. Oke. Terus kemudian, alasan kenapa kau memilih artikel ini. Misalkan, sesuai dengan tema. Tema. Sesuai dengan tema bisnis model kanvas. Ya, karena kita akan carinya ini. Isi bentuk kanvas. Oke. Kemudian, literatur. Apa sih yang dimaksud literatur? Badan. Literatur apa yang relevan dengan penelitian Anda. Artikel, studi, buku, atau sumber lain yang sangat penting untuk proyek Anda sendiri. Nah, nanti ini harus kita baca. Dia mengambil artikel apa saja yang dia kutip. Oke, saya bukakan. Oke, saya bukakan. Kalau ingin gampang lihatnya yang dia kutip, itu yang ada koma nol-nolnya. Ini kutipan-kutipan. Tentang apa? Tentang bisnis model kanvas. Ini bisa di copy. Ditaruh di sini. Ditaruh di model kanvas. Ini contohnya yang punya saya tadi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Terus kemudian, observasi dan argumen. Apa sih observasi dan argumen? Bukti, isu, dan tema apa dalam penelitian sebelumnya yang Anda temukan? Sudahkah Anda mengartipulasikan kesenjangan atau masalah dalam penelitian? Nah, ini research gap ini hubungannya. Oke, nanti di sini kita sebutkan research gap. Apa itu research gap? Research gap itu adalah penelitian terdahulu seperti apa, yang belum diteliti itu apa. Misalkan saya kasih contoh punya saya ini. Nah, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan percepatan peningkatan kemampuan kerausahaan melalui pembelajaran bisnis berbasis proyek di masa pandemi. Jadi, kalau peningkatan kemampuan kerausahaan sudah banyak yang meneliti dengan melakukan workshop, melakukan pelatihan kemampuan kerausahaan supaya minatnya naik, itu sudah banyak. Kemudian, yang meneliti pembelajaran berbasis proyek, tadi juga sudah ada, saya ceritakan di sini. Siapa ini? Ernawati tadi, sudah. Kemudian yang saya cari adalah, apa yang sesuatu yang baru, yang saya lakukan adalah membuat pembelajaran di masa pandemi. Kan tidak bisa ketemu nih. Nah, ya. Jadi, kuncinya adalah yang bisa meningkatkan percepatan. Kalau penelitian orang lain hanya meningkatkan kerausahaan saja. Tapi kalau saya, harus ada percepatan dan bisa dilakukan di masa pandemi, yang ada pembatasan sosial. Nah, itu kebaruannya di situ. Ya, saya tulis di sini. Di observasi dan argumen. Bisa ditangkap nggak ini yang saya sampaikan? Gitu, Pak. Anggita? Bagaimana, Anggita? Iya, Pak. Ini sedikit kurang fokus karena juga ada Thailand, Pak. Oh, oke. Dari Thailand. Oke. Yogi, Yogi. Bagaimana, Yogi? Saya tanya, Pak. Ini observasi dan argumen itu berarti mendapat dari kita sendiri. Jadi, observasi dan argumen itu, setelah kita melihat banyak artikel dan banyak literatur di sini yang sudah dilakukan penelitian orang lain, kita mau melakukan penelitian apa nih yang lebih bagus dan alasannya apa? Jadi, jangan sampai orang lain sudah meneliti, kamu meneliti lagi. Tidak ada kebaruannya. Jadi, kamu observasi yang sudah dilakukan oleh orang lain dan kamu membuat penelitian yang baru. Itu argumennya apa? Paham, Yogi? Berarti setelah kita membuat rangkuman literatur ini ya, Pak, selalu kita mencari penelitian yang baru, yang belum diteliti orang. Oh, iya, Pak. Jadi, kalau orang itu membangun itu sudah membangun fondasi, sudah membangun tembok, maka kamu harus membangun atapnya, kan gitu? Jadi, jangan sampai orang membangun fondasi, kamu membuat fondasi lagi, loh. Kaya, oh, polak, double fondasi. Sampai di sini bisa dipahami? Tidak, Pak. Ya, makanya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara melakukan percepatan meningkatkan penelitian melalui pembelajaran bisnis berbasis proyek di masa pandemi. Ini belum ada diteliti orang lain. Makanya saya teliti. Paham ya? Jadi, nanti ketika kalian membaca satu artikel, kenapa sih artikel ini bagus, kebaruannya ada di mana? Kalian baca, kalian tulis di sini. Oke, misalkan ini tadi, kebaruannya ada di mana sih? Coba kita tarik kebaruannya. Saya biasanya melihat kebaruannya itu dari abstrak. Nah, ini bertujuan untuk membuat rancangan model bisnis restoran shop. Nah, barunya dia, menurut dia, itu membuat bisnis model tukang shop menggunakan bisnis model kanvas itu belum ada. Makanya harus dibuatkan nih. Nanti kalau kalian lihat video research gap, misalkan satu buah metode itu sudah dilakukan oleh orang lain kepada tukang shop, kepada tukang kekil, itu belum. Nah, itu juga kebaruan. Baik itu objeknya kamu ganti, metodenya kamu ganti, atau timenya. Dulu itu tidak pandemi, Pak. Sekarang pandemi. Tentu berbeda. Nah, di situ kamu belajar tentang research gap. Jadi penelitianmu itu ada kebaruannya terus. Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke. Mau bertanya, Pak. Silahkan. Ini kan tugas yang artikel dari Bapak itu kan, untungnya observasi dan argumen itu kan berasal dari artikelnya itu sendiri ya, Pak. Bukan kita membuat solusinya gitu ya, Pak. Bukan, bukan. Jadi kalau kita membaca artikel orang lain, kita menerjemahkan apa yang ada di artikel itu ke dalam kanvas ini. Nanti kalau kalian sudah punya banyak artikel yang sejenis, yang setema, nanti kamu saya kasih tugas untuk membuat penelitianmu sendiri. Baru itu buat punyamu sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silahkan pertanyaan yang lain. Oke, saya khawatir hari ini kalian terlalu banyak saya kasih materi. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan, akan saya cukupkan dulu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap ingat semester yang ke depan, pertemuan yang akan datang. Untuk ini, kalian lihat materi saya yang ada di YouTube. Kalian tinggal masuk ke kanvas ini. Kemudian kalian lihat ini, kalian copy paste, masukkan ke file kalian sendiri. Kalian tinggal klik, 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 lihat videonya. Secara materi, kalian harus punya masukan banyak. Setelah itu, setelah ini paham, kalian coba lihat kanvasnya. Coba kalian odik-odik kanvasnya. Kemudian kalian lihat contoh yang sudah saya buat di sini. Maksudnya apa sih? Kemudian nanti dari artikel yang saya berikan, itu kalian coba masukkan ke sini. Saya iso-iso ini. Nanti minggu depan akan saya lihat. Kita akan koreksi bareng-bareng. Kanvasnya kalau belum ada, silakan di copy sendiri. Dikasih nama sendiri. Jadi kalau sekarang saya kasih materi A, besok nanti bisa jadi kalian saya minta cari sendiri sesuai yang diinginkan. Semakin kita sering berlatih, kita tahu caranya, nanti ketika membuat sendiri, kalian lebih mudah. Oke. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk selama satu-satu ini, mencari artikel, kemudian kita pulas, kita kupas, kemudian kita ambil poin-poinnya, ditaruh di dalam MyRo, kemudian kita melakukan penelitian. Nah, itu nih, Pak. Ya. Awalnya kita belajar dari artikel orang lain, selanjutnya kita akan membuat penelitian kita sendiri. Kita belajar dari artikel, dari skripsi, dari pesis, dari disertasi orang lain, kita terjemahkan dalam kanvas itu, sehingga kita paham. Kemudian kita tahu nih, oh ternyata ini yang belum diteliti. Nah, itu kita teliti. Dibuat yang baru. Buat yang baru, penelitian yang baru, yang advance. Jadi penelitian itu bukan mengambil dari angkasa gini. Saya mau meneliti, enggak. Tapi ada jenjangnya, apa sih yang orang sudah teliti, apa sih yang belum, kita yang belumnya. Jadi supaya berkelanjutan penelitian itu. Itu penelitian yang bagus. Ini Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Tidak ada? Cukup? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Ingat tugasnya diselesaikan. Kita ketemu minggu depan. Kita tutup dengan doa kaparatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, saya end screen ya. Saya end meeting. Selamat menikmati.